Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawar anak kampung dari pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan mengenai tutorial singkat cara melakukan ambil data simpok dan mengatasi ambil data simpok gagah singkronisasi di akun guru integrasi simpatika imis 2025 untuk uji coba data oke kawan-kawan atau bapak ibu dimanapun kalian berada kita selalu berdoa dan sama-sama mendoakan mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat dan semangat jalankan aktivitas kehidupan sehari-hari disini ada beberapa catatan singkat dan kami yang pertama untuk login silahkan nanti login menggunakan username dan password yang sudah dibuatkan atau diberikan pengatur imis maderasahnya masing-masing ke alamat https imis.kemenak.gud.id dengan menggunakan akun guru atau ptk masing-masing silahkan nanti pada menu dashboard coba klik ambil data dari simpok kita langsung praktik saja kawan-kawan atau bapak ibu kita coba aksis alamat imis.kemenak.gud.id silahkan nanti login ke akun guru atau ptk masing-masing menggunakan email dan password yang sudah didapatkan atau diberikan oleh maderasahnya kita coba masukkan email dan passwordnya jika ada tampilan seperti ini klik saya bukan robot jika suatu saat nanti ada meminta mengklik atau memilih gambar silahkan nanti dipilih gambar di samping ini kebetulan untuk tampilan login di tempat kami tidak ada perintah seperti itu jadi kami langsung lanjut login saja oke kawan-kawan atau bapak ibu ini sudah langsung menuju ke bagian dashboard di bagian dashboard di sini nanti ada menu ambil data dari simpok sebelum melakukan ambil data dari simpok ini alangkah baiknya coba cek terlebih dahulu di bagian menu kepergawaian pangkat atau jabatan biasanya di sini sebelum melakukan ambil data dari simpok isiannya cuma ada satu atau tidak sama sekali ternyisi kosong silahkan nanti dilihat pada akun masing-masing bagaimana isiannya pada pangkat jabatan apakah kosong atau ada satu termisi satu dokumen SK di tempat kami karena kami sudah lakukan ambil data atau sinkronisasi otomatis di sini SK nya sudah terangkut terbawa dari simpok 5 kemenang cara melakukan sinkronisasi tadi caranya sangat mudah di bagian dashboard kita kembali ke bagian dashboard tinggal klik ambil data dari simpok jika kawan-kawan atau bapak ibu berhasil melakukan ambil data otomatis data berhasil disinkronkan dan diperbarui tinggal klik tutup jika nantinya kawan-kawan atau bapak ibu ada yang gagal dalam melakukan sinkronisasi coba di sini ada beberapa tips dan kami yang perlu diperhatikan yang pertama tadi sebelum melakukan klik sinkronisasi coba cek dulu di menu kepegawaian pangkat atau jabatan tadi kosong atau termisi lalu bandingkan setelah berhasil sinkronisasi dengan simpok yang kedua jika gagal dalam melakukan sinkronisasi ada kemungkinan data image dan simpok berbeda silahkan nanti di cek data mana yang menang apakah data image atau data simpok jika data image yang menang artinya data simpok harus diperbaiki seperti ini tanggal lahir nama pegawai nick nomor inputika dan sebagainya intinya silahkan di cek data mana yang benar data yang salah itu yang diperbaiki jika image yang salah berarti image yang diperbaiki dan juga pastikan data simpok kelima sudah dilakukan pemukti yang kan tak update data terutama pada bagian data pengupil dan pangkat atau jabatan silahkan di cek simpok kelima kemenak https simpok kelima .kemenak .go.id coba kami contohkan login ke simpok kelima disini kami sudah langsung login ke tampilan awal simpok kelimanya tampilannya baru simpok kelima sekarang seperti ini lebih sederhana dan simple menu-menunya kita pilih pengupil oke silahkan nanti dilihat di bagian data awal disini di bagian pengupil terutama tadi nama nick nopetika nomor tanpa tanggal lahirnya atau nomor k silahkan dilihat di bagian umum alamat data nomor yang tiga ini dan juga nanti silahkan dilakukan update atau pangkat dan jabatan karena datanya untuk pangkat dan jabatan di image mengambil dari simpok disini dan integrasi jadi disini harus diisi supaya nanti di image juga bisa terbawa terangkut data dari simpok kelimanya oke kira-kira itu kawan-kawan tahu bapak ibu terkait tutorial yang singkat dan cepat kali ini mohon maaf jika dalam penyampaian dan penyelesaian kami terdapat kesalahan dan kurangan tak terlalu cepat kurang bisa dimengerti silahkan nanti ditanyakan pada kolom komentar youtube kami mudah-mudahan jika kami punya waktu dan kesempatan insyaallah akan kami jawab jika tidak bisa nantinya kami akan sampaikan bahwa kami tidak mampu untuk melakukan atau membengkan jawaban terkait permasa atau solusi yang ada intinya jika bisa kami membengkan solusi jika tidak bisa kami sampaikan juga tidak bisa oke salah hilang mohon maaf akhirnya kami sudah mencapai Nobilia Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terjemahan Sampai Sampai Sam Sampai